Pemanggilan tempat atau let call tituler Dedy Korpuzer melalui media masa Nah diwakilkan tadi sama dari KMH-nya karena berdasarkan peraturan PAN 5, nomor 55, pasal 36 Jadi yang saya gugat ini adalah let call titulernya, jadi bukan pribadinya Jadi let call titulernya, makanya dihadiri oleh kuasa hukumnya dari KMH Di agenda hari ini harusnya Dedy sendiri diharuskan datang gak sih? Harusnya datang karena tiga kali panggilan tidak hadir Panggilan pertama dia diterima oleh rekan kerjanya Panggilan kedua diterima juga oleh rekan kerjanya Panggilan kedua tidak diterima oleh rekan kerjanya, tidak diketahui alamatnya Maka dari itu dipanggil panggilan ketiga melalui media masa, melalui koran Nah hari ini sidang keempatnya hadir Seperti apa sih lo memang? Kenapa mengubah titulernya? Pertama yang perlu dipahami, saya tidak membenci yang bersangkutan Atau saya tidak ada urusan secara pribadi dengan yang bersangkutan Jadi tujuan gugatan class action ini adalah bertujuan untuk menguji validitas Apakah pemberiannya sudah melalui aturan hukum yang ada Karena yang saya pelajari adalah B3619 tahun 1959 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1957 bahwa Indonesia sedang dalam keadaan damai dan tidak ada urgensitas untuk pemberian pangkat titulernya Nah itu yang sedang saya uji Jika hanya memiliki akun Youtube, sosial media dan lain-lain diberikan pangkat titulernya Maka secara otomatis banyak yang akan bisa diberikan pangkat level tituler Contoh Raffi Ahmad, bukan hanya dokter saja Jadi bisa diberikan pangkat tituler King Uyak Uyak maupun para selegram artis, artis selegram lainnya yang memiliki Memiliki follower yang banyak Jadi tidak ada urgensitasnya Menurut aturan dasar hukum itu Kita harapkan Nanti di mediasinya Let call tituler Deddy Corbuzier hadir Saya berharap seperti itu Jangan ketika penguasa yang memanggil beliau hadir Tapi ketika pengadilan negeri Pengadilan negeri yang memanggil beliau tidak hadir Padahal sudah dipanggil secara patut Ini sama-sama panggilan negara Kalau memang kita sama-sama negarawan Kalau kita sama-sama mencintai republik ini Kita sama-sama di hadapan hukum Kita semua sama Dan harus dihadiri Dan harus dihormati Mungkin ada konsekuensi gak Kalau misalnya TV Dan TV Dia tidak hadir lagi Bagaimana? Berdasarkan Ini karena masih proses mediasi Permasatu 2016 Jadi ada masa 30 hari Konsekuensinya Berdasarkan permasatu tersebut Jika tidak ditemukan kata sepakat Maka kita sepakat Untuk tidak sepakat Kembali ke pokok perkara Kembali ke pokok perkara Untuk pengujian Daripada Bugatan Yang kami layangkan Maka mereka punya Hak-hak hukum Untuk Mengajukan jawaban Eksepsi Rebling Duplik Dan lain-lain Nah ini yang kami tidak tahu Ini yang saya tidak tahu Kebetulan Saya S2 hukum saya Sedang membuat tesis Tentang urgensitas pemberian pangkat tituler Maka ini terbas Maka ini terbasuk dalam bagian Akademik saya Memuji Apakah Urgensitas pemberian pangkat tituler ini Sudah sesuai menurut hukum atau tidak Emang masih jadi posisi Kalau Jika Berdasarkan PP36 Tahun 1959 Pertama Yang diberikan pangkat tituler adalah Ketika Hakim militer Atau hakim sivil Yang mengadili di militer Jadi tidak boleh Satu pangkat yang sama Makanya diberikan pangkat Lebih tinggi Satu tingkat Untuk mengadili Agar tidak terciptanya Abish of power Terus yang kedua Ketika terjadi Keadaan darurat perang Jadi dulu Apri namanya Angkatan Perang Republik Indonesia Jadi lebih jauh lagi Bukan TNI Tapi lebih jauh lagi Dari bukan Apri lagi Tapi lebih jauh lagi Apri Tahun 1957 Tentang keadaan darurat bahaya Kalau saya dikatakan Seperti Seperti Itu kan Harus melalui Kayak pendidikan Tidak ada pendidikan Basic Militer Segala macam Jika di PP36 Tidak Tidak dipersyaratkan Basic Militeri Tapi yang dibutuhkan Oleh Tentara Nasional Indonesia Atau akan terang Perang Republik Indonesia Jika yang dibutuhkan Saya rasa Tidak ada urgensitasnya Ketika orang memiliki Sosial media Youtube dan lain-lain Diberikan pakat Jadi urgensitasnya Tidak ada Menurut saya Karena apa? Karena Tentara Nasional Indonesia Khususnya Angkatan Darat Sudah memiliki Platform-platform Media sosial Yang sudah Sangat baik Ya kalau media sosial kita Tidak baik Mungkin kita sudah Disikat sama negara lain Jadi tidak ada urgensitasnya Menurut saya Kacamata Dari kacamata akademik Maupun kacamata Set of Justice Bahan tesis Bahan tesis saya yang saya uji secara langsung Bahan tesis saya yang saya uji secara langsung Agar tidak ada Mohon maaf Tidak ada penyimpangan-penyimpangan hukum Yang bermuatan politis Artinya saya menguji itu Agar tidak bermuatan politis Kita tak ada duduk pada hukum Pada aturan hukum Atau kita mau langgar hukum itu sendiri Ekspektasinya nanti di media sih seperti apa? Ekspektasi saya Beliau hadir T1 pun juga hadir Untuk jika dia Menurut yang mereka Mereka pahami Atau mereka yang Mereka tahu Berdasarkan PP36 Indonesia sedang dalam keadaan Kondisi damai Maka secara patut dan otomatis Pakat itu harus dicabut Kalau menurut media Yang saya tahu Yang memberikan kasat Berdasarkan rekomendasi Kemhan Nah kita baru tahu juga tadi Surat kuasanya pun Deddy Korbuzer Mewakili Diwakili oleh Kemhan Nah Berdasarkan peraturan Panglima Panglima Pasal 36 Mereka mempunyai Ankum namanya Atasan yang berhak menghukum Nah Karena Mohon maaf Tituler ini Tidak ada dasar hukumnya Ankumnya siapa Tapi saya tidak tolak itu Karena Tapi saya Dia sudah diwakili oleh Kemhan Itu sudah cukup Bang ini kan sekali Menjadi topika Tesisnya bang sendiri Menurut bang sendiri Setelah baca-baca Info segala macem Apa sih syarat yang diperlukan Untuk mendapatkan pelari Tadi sudah saya sebutkan Pertama hakim militer Ketika mengadili Maksudnya kapasitasnya apa aja Mungkin semua orang bisa Semua orang bisa Bagi yang dibutuhkan oleh Angkatan Perang Atau Angkatan Nasional Indonesia Karena dulu namanya Apri Angkatan Perang Republik Indonesia Yang dibutuhkan Ketika yang dibutuhkan Ketika di Tentara Di Lembaga institusi tersebut Tidak ada tenaga ahli Maka bisa dia diangkat Itu pun dengan melalui Persyarat memang dibutuhkan Karena kalau di Apa namanya Di Angkatan Jarat sendiri pun Di TNI sendiri pun Kita tahu Sudah ada Di Lembaga Komunikasinya sendiri Jadi Kalaupun untuk Menyebarkan Marwah-marwah kebangsaan Saya rasa itu bukan urgensitas Karena sudah diwakili Kita semua tahu Rakyat Republik Indonesia ini Lebih cinta kepada Tentara Nasional Indonesia Kenapa? Karena menjadi garda terdepan Penjaga kedaulatan Republik Jadi tidak perlu ada Urgensitas Jadi tidak urgensitas Dia Diangkat pangkat tituler Contoh Seperti kemarin ulang tahun TNI Beliau hadir Tapi panggilan sidang tidak hadir Silahkan teman-teman bisa nilai sendiri Agenda mediasinya itu akan selanjutnya? Agenda mediasinya Kita hari ini mendaftarkan Kita akan mendapatkan Jadwal mediasinya Mungkin Hari ini juga Bisa jadi minggu depan Udah mulai mediasinya Apa udara nama siapa Pak? Saya nama saya Syamsul Jahidin Sama apa mungkin kerjaannya? Kebetulan Saya akademisi Saya juga advokat Saya juga kurator dan pekurus Dan saya juga mediator disini Jadi saya membuka ini Bukan berdasarkan profesi Tapi berdasarkan akademisi Berdasarkan akademisi Berdasarkan akademisi Yang mencoba menguji validitas Sebagai rakyat Sebagai masyarakat Oke Terima kasih Terima kasih